Banyak sebagai penambang timah dan juga beberapa hari sebelumnya, beberapa pekerja penambang timah ini ditangkap oleh Kepulauan Polda Kepri. Sejumlah warga Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, melakukan aksi demonstrasi di lapangan Implasemen, Kecamatan Singkep, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023, pagi. Aksi sejumlah warga yang juga pendulang timah ini buntut penangkapan beberapa rekannya oleh Polda Kepri baru-baru ini. Aksi tersebut dilakukan bersama Orma Selingga. Peristiwa penangkapan tersebut melahirkan perasaan sedih yang sangat mendalam di hati mereka. Saat ini, setidaknya ada lima orang yang ditangkap tersebut menjadi terperiksa di Polda Kepri yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat hingga memunculkan aksi. Dalam aksi ini, masa meminta agar Polda Kepri bisa membebaskan lima orang tersebut. Mereka yang bekerja harian sebagai pencari timah, pada tanggal 6 Februari tahun 2023 lalu diboyong kema Polda Kepri di Batam dengan barang bukti penangkapan timah sebanyak lebih kurang 3 kg. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat atau IPR yang saat ini belum dikeluarkan. Dengan sedikitnya lapangan pekerjaan saat ini, pekerja timah tersebut berharap agar ada IPR atau legalnya pencarian kebutuhan perekonomian mereka. Ia menyampaikan bahwa masyarakat bukan pelaku kriminal, melainkan hanya mencari kebutuhan sehari-hari di negeri sendiri. Bebaskan lima masyarakat kami, kami bukan pencuri, kami minta mereka dibebaskan tanpa syarat, kami minta bupati kami berhadapan langsung dengan kami tentang pembebasan masyarakat kami, kata pria yang akrab di Sapa Jue ini. Dalam aksi tersebut, masyarakat pun mengungkapkan kekecewaan karena tidak adanya dewan atau DPRD yang mewakili suara rakyat kecil. Mana anggota dewan kami yang menjadi perwakilan kami, tutur dia saat itu. Seorang tokoh pemuda, Harmadi Halim juga ikut menyampaikan bahwa masyarakat hanya meminta kepada aparat penegak hukum, Bupati Lingga dan Gubernur Kepri untuk menggesa aturan yang dapat melegalkan timah. Aneh menurut Harmadi, daerah penghasil timah, namun seperti haram untuk disentuh dan dicari. Jika barang bukti hanya 3 kg timah saja mampu menjerat kami pendulang timah, apa kabar dengan tambang bauksit yang jelas-jelas merusak lingkungan dan tatang ruang kita? Apa kabar dengan bisnis haram lainnya? Tegasnya saat itu. Kami tidak anti akan hukum, tapi tolong bantu kami legalkan tambang timah kami. Kami masyarakat kecil tidak paham hukum, untuk itu kami minta hukum jangan polos terhadap kami yang mencari nafkah untuk anak istri kami. Sambungnya. Ia pun menuturkan lagi, bahwa teriakan orasi aspirasi masyarakat ini harus dihadiri langsung oleh Bupati Lingga dan DPRD Kabupaten Lingga. Apalagi dalam pergerakan hari ini lanjutnya, sudah tentu Bupati, DPRD dan APH bisa melihat jika masyarakat di Kabupaten Lingga ini sudah sangat kritis dalam mencari ekonomi. Ia menambahkan, besar harapan masyarakat dan tokoh-tokoh di Pulau Singkep khususnya, di dalam bidang pasir timah ini segala regulasi yang berbau perizinan mampu digesah oleh pemerintah. Saya mohon kepada Kapolres tolong permasalahan ini untuk disampaikan kepada pimpinan di Polda Kepri. Kami tak paham hukum yang dimaksud, yang kami paham macam mana kami bisa bekerja tanpa harus takut dipantau sana-sini, ujarnya. Dalam aksi itu, terlihat Satuan Keamanan TNI-Polri beserta Satpol PP berjaga di kawasan tersebut. Kepala Polres Lingga, AKBP Fadli Agus berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Terima kasih atas penyampaian aspirasi masyarakat, semoga kita semua bisa menemukan solusi atas semua permasalahan ini, kata Fadli saat menyampaikan kepada masa. Dalam aksi itu, Fadli bersama Camat Singkep, Agustiar mengajak sejumlah warga untuk berdiskusi dan meminta solusi yang baik atas permasalahan ini.